Gelandang Internasional Jepang Takefu Sakubo diturunkan saat Real Sociedad menjamu Sevilla di Real E Arena pada lanjutan La Liga 2023-2024. Ia dimainkan sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-84 dan digantikan oleh Mohamed Alicho. Statistik menunjukkan Sevilla sedikit lebih unggul dari segi ball possession yaitu sebesar 52 persen. Sociedad berhasil menciptakan 8 shot on target dari 11 percobaan tembakan. Sementara Sevilla hanya melancarkan 2 shot on target dari 8 percobaan tembakan. Hanya 3 menit setelah kickoff babak pertama, Sociedad sudah unggul berkat gol bunuh diri yang dicetak oleh Marco Demitrovics usai gagal menghalau eksekusi tendangan bebas under Baren FCA dengan baik. Kumar Sadik membawa tim tuan rumah unggul lebih jauh pada menit ke-22 melalui sepakan melambung indahnya dari luar kotak penalti. Yusuf N. Nesri sempat memperkecil ketertinggalan untuk Sevilla di menit ke-60 melalui headingnya usai meneruskan umpan crossing dari Adria Pedrosa. Di penghujung laga, Sevilla yang sedang dalam usaha mencari gol penyeimbang harus gigit jari usai mereka terpaksa bermain dengan 9 pemain setelah Sergio Ramos dan Yesus Nafas diganjar kartu merah. Skor 2-1 untuk keunggulan Los Suri Urdin bertahan hingga akhir pertandingan.